Bismillah, Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Berjumpa lagi di channel Youtube Rahma Jaya Dan pada video kali ini saya akan membandingkan Dua tipe kulkas LG 2 pintu keluaran tahun 2023 Antara tipe GNB202SQIB dengan tipe GVB212PQMB Namun sebelum kalian lanjut menonton videonya Saya mendoakan kalian semua Semoga kalian semua selalu dalam keadaan sehat walafiat Dan semoga Allah SWT selalu melimpahkan rahmat dan rizkinya untuk kita semua Amin ya Rabbal Alamin Jangan lupa bersyukur untuk hari ini Dan semoga hari kalian menyenangkan Oke teman-teman, perbandingan video kali ini adalah Antara dua tipe kulkas LG dengan kapasitas paling kecil Kedua model ini merupakan keluaran tahun 2023 Atau model terbaru untuk saat ini ya Jika kalian ingin menonton video review kulkas LG tipe GVB212PQMB Silahkan klik link yang ada di atas sini ya Dan jika kalian ingin menonton video review kulkas LG tipe GNB202SQIB Silahkan klik link yang ada di atas sini ya Kedua tipe kulkas LG ini sudah menggunakan smart inverter kompresor Dan telah digaransikan oleh LG selama 10 tahun Kedua model ini juga tidak memiliki panel pengaturan suhu di bagian luar Dan sekarang saya akan memberitahu kalian perbedaan keduanya Perbedaan yang pertama ada pada warnanya Kulkas LG tipe GNB202SQIB berwarna dark graphic steel Atau seperti warna silver yang gelap Sementara kulkas tipe GVB212PQMB berwarna western black Atau lebih mudahnya berwarna hitam ya Perbedaan selanjutnya adalah desain pintu dan handlenya Pada tipe GNB202SQIB masih menggunakan model pintu cembung Sementara tipe GVB212PQMB menggunakan pintu model datar Dan kedua kulkas ini menggunakan pocket handle untuk membuka pintu kulkasnya Dengan desain pocket handle yang berbeda Untuk tipe GNB202SQIB desain pocket handle-nya seperti ini ya Dan untuk tipe GVB212PQMB desain pocket handle-nya seperti ini ya Dengan tambahan list berwarna krum dan full dari kiri ke kanan Perbedaan selanjutnya ada pada kapasitas dan dimensinya Untuk tipe GNB202SQIB memiliki kapasitas sebesar 202 liter Dan dimensi kulkas dengan panjang 55,5 cm Tinggi 140 cm Dan kedalaman dari depan ke belakang 58,5 cm Sementara untuk tipe GVB212PQMB memiliki kapasitas sebesar 235 liter Dan dimensi kulkas dengan panjang 55,5 cm Tinggi 144,5 cm Dan lebar dari depan ke belakang 63,7 cm Daya pencairan bunga es yang tertera pada spek label tipe GNB202SQIB adalah 125 Watt Dengan akumulasi daya listrik sebesar 324,3 kWh per tahun Sementara daya pencairan bunga es tipe GVB212PQMB adalah 90 Watt Dengan akumulasi daya sebesar 355,7 kWh per tahun Sekarang saya lanjut ke bagian dalam kulkasnya Dan saya akan mulai dari bagian freezernya terlebih dahulu ya Untuk tipe GNB202SQIB bagian rak freezernya masih terbuat dari bahan plastik Dengan cetakan es yang masih standar seperti ini ya Sementara untuk tipe GVB212PQMB bagian rak freezernya sudah terbuat dari tempered glass Dengan model cetakan es yang sama seperti ini ya Untuk tipe GNB202SQIB pengaturan suhu pada ruang freezernya seperti ini Dan untuk tipe GVB212PQMB pengaturan suhu ruang freezernya seperti ini Sekarang saya lanjut ke bagian kulkasnya Untuk tipe GNB202SQIB terdapat 3 buah rak dengan 2 rak tempered glass Dan 1 rak yang juga berfungsi sebagai tutup dari box buah dan sayuran yang masih terbuat dari bahan plastik Sementara tipe GVB212PQMB juga terdapat 3 buah rak dengan 2 rak tempered glass yang juga berfungsi sebagai tutup dari box buah dan sayuran Dengan tambahan rak paling atas yang disebut dengan pull out tray yang masih terbuat dari bahan plastik Rak pull out tray ini dapat ditarik agar lebih mudah dalam menyimpan atau mengambil makanan Dan untuk pengaturan suhu pada ruang kulkasnya seperti ini ya Ini adalah pengaturan suhu untuk tipe GNB202SQIB tanpa fitur express freezer Dan ini adalah tipe GVB212PQMB dengan tambahan fitur express freezer Perbedaan selanjutnya di bagian pintunya Pada pintu freezer terdapat 2 rak yang sama di kedua tipe kulkas ini ya Sementara untuk rak pada bagian pintu kulkasnya Untuk tipe GNB202SQIB terdapat 2 setengah rak seperti ini ya Dengan tempat telur di bagian atas dari kiri ke kanan Sementara tipe GVB212PQMB terdapat 2 buah rak seperti ini ya Dan dengan tempat telur yang seperti ini Oke teman-teman terima kasih sudah menonton di channel Youtube Rahma Jaya Mudah-mudahan videonya bisa bermanfaat dan bisa menyenangkan kalian semua Saya minta maaf apabila di dalam video terdapat kesalahan atau kekurangan Sampai berjumpa lagi di video selanjutnya Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Sampai jumpa lagi di video selanjutnya Terima kasih.